Baik Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1 dimana Pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Jokowi Dodo telah mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan nasional dimana salah satu poinnya yaitu menghapus dari kelas BBCS yang telah ada saat ini yaitu 1, 2, dan 3 mengganti kris atau kelas rawat inap standar dan bagaimana dari DPR RI menyikapi hal tersebut dan kita telah bergabung bersama salah satu anggota komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Rapat Handoyo dari fraksi PDIP Perjuangan dari isu ini Pak, bagaimana dari anggota Bapak menyikapi hal seperti ini Pak? Ya saya kira ini kan amanan rakyat ya bahwa undang-undang EGSN bahwa pelaksanaan rawat inap itu berdasarkan kelas standar untuk itu saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden dalam menilai pemerintah saya kira ya kita sambut positif yang tadinya adalah rawatnya berdasarkan kelas 1, 2, 3 itu akan menjadikan jadi satu menjadi kelas standar dalam satu kelas meskipun saat ini masih berjalan ya masih ada waktu satu tahun paling lambat berjalan nanti 30 Juni 2025 harapannya dengan adanya kelas kris itu kita sambut positif kenapa ya sekarang setiapapun peserta BPC menjadi haknya sama, equal, berkeadilan dan yang paling penting adalah pelayannya akan lebih baik lagi begitu Pak, dari pasal 46A mengatur kewajiban rumah sakit memberikan 12 kriteria pelayanan kesehatan kriterianya nanti seperti apa Pak? ya memang salah satu prasarat untuk kerjasama rumah sakit kerjasama dengan BPC adalah harus memenuhi 12 kriteria salah satu adalah ya yang paling cukup membuat perhatian adalah yang tadinya itu kelas 3 misalnya ya itu maksimal 6 bed dalam satu ruangan, ruangannya harus ada bersama-sama untuk kamar mandi nah sekarang setiap kamar mandi itu diatur wajib hukumnya ada kamar mandi kemudian pengaturan masalah suhu udara semakin baik kemudian juga tidak ada juga ventilasi udara juga akan baik itu adalah salah satu dari beberapa 12 kriteria artinya 12 kriteria itu harus dipenuhi ketika rumah sakit akan kerjasama artinya juga dengan adanya 12 kriteria itu fasilitas pelayanan yang diterima oleh peserta BPC akan semakin baik lagi begitu mengingat fasilitasnya juga naik ya dikatakan bisa naik nanti apakah ada perbedaan Pak tarif antara golongan menengah maupun atas? nah ini pertanyaan sama pertanyaan saya, pertanyaan sama masyarakat ya sampai sekarang pemerintah belum selesai mengkaji, mengkalkulasi bagaimana nanti ketika yang tadi kelas 1, 2, 3 iurannya berbeda-beda, nanti apakah nanti iurannya sama atau berbeda, kita belum tahu meskipun dalam rapat terakhir masih belum disampaikan secara gamblang, secara detail makanya kami masih menunggu konsep secara keseluruhan dari pemerintah ya bagaimana konsep secara utuh, holistik, apakah itu menjadi satu atau tidak tapi paling tidak Parlemen mengingatkan agar apapun nanti konsepnya agar tidak memberatkan iuran bagi kelas mandiri khususnya buat peserta BPCS begitu Rakyat Pak, bagaimana DPR RI mengawal kebijakan ini ke depan? ya tentu kita sambut positif bahwa ini adalah asas keadilan, asas kesamaan, asas kegotong royongan dengan adanya penyamaan satu kelas ini, tentu kita menunggu pemerintah agar selesai segera untuk merambungkan paling hukumnya baik parmen maupun di bawahnya dan kemudian kita sambut kepada masyarakat ya tentu sekarang ini dengan kelas Kris, sama rasa satu rasa ya ubatnya sama, dokternya sama, ruangnya sama sehingga kita sambut dengan harapan pelayanan BPCS akan semakin baik kembali buat kita semua terima kasih banyak Bapak atas keseluruhan waktunya selamat bertugas kembali Bapak terima kasih ya terima kasih baik Marissa demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota komisi 9 DPR RI Bapak Rahmat Handoyo dimana DPR RI pasti mendukung dari kebijakan tersebut yang mana untuk meningkatkan dari sisi fasilitas pelayanan dan menitiberakan tanpa memberatkan dari masyarakat terima kasih atas perhatian Anda Pemirsa dan saya kembalikan ke rekan saya di studio terima kasih atas perhatian Anda